Terima kasih. Pokoknya Yayo nggak mau tahu, Bang Pahing harus tanggung jawab. Nggak, Yayo. Bang Pahing belum siap. Bang Pahing belum pergi di Bapak. Nggak mau tahu, pokoknya Yayo. Nggak mau, Bang Pahing tanggung jawab. Nggak, nggak. Nggak, nggak mau. Nggak mau tahu. Bang Pahing harus tanggung jawab. Bang Pahing nggak ada di kandungan, Yayo. Pokoknya Yayo minumin air tape sebanyak mungkin. Yayo nggak mau. Bang Pahing juga nggak mau. Terus gimana? Si Pahing. Kebayangan untuk... Aduh, situ sih kagak beres tuh, anak. Gua tak abis mau buat gitu lang doang. Ini efeknya nih. Si Yayo sampai bunting. Terus gimana? Kondisi Yayo nanti. Keren-keren, acting lu berdua keren. Eh, harusnya gue nyakap. Keren apa-apa, lalu keren. Eh, Pak Ingg, actingnya jelek nih, dia nih. Yalah, Pri, kenapa lagi sih, Pri? Gini, gini. Buat Yayo, Yayo udah bagus. Ekstrasinya udah dapet. Menuasnya juga udah dapet. Tapi sedikit lagi, ya. Dikit lagi aja. Udah bagus tuh. Keren ya? Bisa acting nggak lu? Iya, iya, Pri. Sorry, Pri. Yang keras. Iya, iya. Hah? Nolak yang keras. Iya, iya. Ya, ekspresinya keluarin. Pri, lu baik ke si Yayo. Ke gue galak bener. Eh, beda lah. Lu kagak bisa acting. Iya, iya. Eh, Cing, Cing. Lu panggil Bang Marco sana. Ya, kan gue belum acting. Yaudah, main lu si Marco. Lagi, tunggu. Lagi, ya. Iya. Ayo. Oke. Dibet, halus. Nah, dumul aja lu. Ayo, ayo. Action. Biung, gue mah. Nggak nyangka sama si Paing. Biasanya main pelembungan. Ngebuntingin si Ayu. Letoy, letoy. Perkasa juga itu dia. Masa si Ayu sampe bunting? Dia mau bangkis kali. Bang, Kak. Saya tandangkan lu. Nge-nggu aja lu. Gue jik cek juga, ne. Eh, Cing. Lu tau belum? Si Ayu masih hamil. Iya, saya tau, Bang. Lu tau, Cing? Iya. Nah, berarti gue tinggal berita, tuh. Bang, lu cariin si Aprino. Ayo, kecil. Eh, masalah si Ayu ini masalah serius, Cing. Iya, serius, Bang. Udah hiburan, lah. Eh, bilang ms. Jafri. Kalau dia butuh gue, dia suruh kemari. Bukan gue kesono. Enak aja dia. Umurnya Tuhan siapa? Dia pikir dia, li eboy mau ngajak gue main bola. Kepret juga lu. Yaudah, ntar saya sampein. Duh. Nggak nyangka gue sama si Paing. Dia kan impotenisasi. Ibarat kata mah. Personalisasinya juga ibaratnya. Kencing ayah becabang. Masa bisa ngebuntingin si Ayu? Pokoknya Yayu mau. Bang Paing nikahin Yayu. Nggak, Yayu. Bang Paing belum bisa. Ah, cut, 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 cut. Nih, gini nih. Ngapasih, Pri? Lu, ah, Yayu kurang sedikit lagi. Kurang, ya. Lembut. Lu juga yang serius nih. Gini nih. Bang Paing. Nikahin Yayu, Bang Paing. Yayu hamil. Kok lu kasih incut, Pri, mukanya? Nge-nyel beneran dibilangin. Ah, ah, ah. Maaf, Pri, gue nggak ngeliat. Buta kali mata kaki lu. Mana Markonya? Blon. Eh, lu yang suruhin nyamperin dia katanya. Lu gitu aja nggak bisa lu, ah. Udah biar gue yang nyamperin. Iya. Lu, Tuhan, samperin lu. Pawele. Blon, bro, ayo reting lagi. Kacau, kacau begini nih. Si Paing ngebuntingin si Ayu tapi nggak mau tong jawa. Parah banget tuh anak. Mau enak nggak mau anak, ibarat kata mah. Blon itu si Paing tuh. Kake gentle, liat kayak begitu mah. Bang. Eh, Pri, lu udah tau belum, Pri? Tau apaan? Si Ayu masa dibuntingin sama si Paing? Kamu parah bener itu. Kagak ada alak itu, Pri, begitu. Gina itu. Itu kan sama juga malu-maluin tongkrongan kita. Masa tongkrongan kita dibilang dicabulers? Oh, Bang. Si Paing ngambilin si Ayu, gue nyuruhin, Bang. Ya, nyuruhin lu, Pri. Blon, meneru. Blon, meneru. Eh, Pri, lu lugu-lugu ternyata caboh juga ya? Blon, blon, lu. Jadi lu nyuruh. Lu mah lugu-lugu juga ya? Aduh, ternyata. Caboh juga otak lu. Mesum lu, otak lu. Eh, masa lu nyuruhin si Paing berizinan sama si Ayu? Itu kan dosa, Pri, dosa. Bang. Gila, udah gak usah banyak alasan lu. Udah gak usah banyak alasan lu. Lu gak mending pergi aja. Udah gerah ini gue hidup gue. Bayakin berizinan begini lu tuh, penyelenggaranya tuh. Si Marco kenapa itu? Lah, orang cuma buat acting. Dia marah-marah. Bodo ah. Assalamualaikum warahmatulloh. Waalaikumsalam warahmatulloh. Dari mana Bang Marco? Ini, kebetulan kita mau Pak Ustadz. Kita mau ke rumah tadinya. Ya, ada. Pak Ustadz. Iya. Onos si Paing sama si Ayu udah berbuat jina, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bener tuh Bang Marco? Beneran, Pak Ustadz. Orang saya ngeliat pake mata kepala saya sendiri. Si Ayu nangis-nangis. Minta pertanggung jawaban si Paing. Eh, si Paing malah gak mau. Eh, nalilai. Iya. Kalau emang itu bener, mesti diingetin tuh si Paing. Iya, emang guduh diingetin. Iya, karena kalau emang. Tapi kalau gak bener bisa di fitnah. Ih, lo kan fitnah. Eh, Pak Ustadz. Mendingan Pak Ustadz kan bisa nasehati dia tuh. Kata-kata Pak Ustadz adem. Iya. Kalau saya yang nasehati, ini berat kata. Yang ada tuh anak pada pucut mukanya. Bisa bawa ke lu. Bisa jadi. Cepet urusan aku gitu mah, iya gak? Tepet aja sekarang ada di mana Bang Paingnya. Loh, lagi di balai orangnya. Yaudah, saya teman-teman sana ya. Iya, makanya saya mau pulang dulu nih. Iya, udah. 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 Iya. 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 Bang Paing, pokoknya Bang Paing harus nikahin Yayu. Enggak. Pokoknya Yayu pergi aja sana. Bang Paing belum siap jadi bapak. Bang Paing kan yang hamilin Yayu. Jadi Yayu minta tanggung jawabnya sama Bang Paing. Tafirullah, Bang Paing. Bang Paing gak boleh kayak begitu. Ini kasihan Yayu, udah hamil. Apa lagi perbuatan kalian? Perbuatan zinah. Dosa besar. Allah marah banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf. Eh, Bang Jafri lagi di sini. Iya. Ini saya lagi lewat. Yayu lagi nangis-nangis. Depan Bang Paing juga lagi marah-marah. Saya tahu dari Bang Marco. Katanya Bang Paing ngambilin Poyayu. Bang Paing gak mau tanggung jawab. Ini gimana ceritanya? Nah, Pak Ustadz, Pak Om. Ini kita cuma acting. Buat di teater doang, Pak Ustadz. Iya. Bukan beneran. Pasti Bang Marco udah salah paham, Pak Ustadz. Ya Allah. Jadi ini acting buat main teater. Iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Salah denger dong saya. Lagian Bang Marco juga saya udah ajakin tadi main teater. Tapi dia gak mau, malah pergi. Bang Marco udah diajakin, kagak mau ngikut. Gak mau. Mungkin penjelasannya kurang banyak kali ya. Bisa jadi, Pak Ustadz. Kalau ini urusannya main teater. Emang maksudnya buat gimana ini film? Iya, jadi saya tuh pengen buat teater bertema hamil di luar nikah, Pak Ustadz. Supaya apa? Supaya para remaja kita tahu bahayanya hamil di luar nikah, Pak Ustadz. Seperti itu. Biar remaja kita gak ngikut-ngikut kayak Pak Ing sama Yayu. Kalau begitu mah, Pak Ustadz dukung. Alhamdulillah. Ini cerita-cerita bagus. Oleh karena itu, kenapa kita kudu punya iman? Iman ngasih tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang diperintahkan agama, mana yang larang agama. Lanjutkan. Pak Ustadz pengen ke Musa dulu. Sudah, terusin dah. Yang enak dah. Yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ustadz tuh. Pak Ustadz. Iya. Gimana? Udah tahu kan masalahnya? Udah tahu masalahnya. Terus? Biarin aja, Bang Pak. Bang Marko itu kan kreatif namanya. Biarin aja. Malah kreatif lagi. Kan Bang Marko juga diajak sama Bang Japri. Biar kayak Bang Pak Ing. Ngapain Bang Marko agak mau. Atau jelas gak mau lah. Saya mah kalau kasih Pak Ing. Gimana ceritanya lah. Ya begini aja dah. Kalau Bang Marko agak mau. Oh, Pak Ustadz mau pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tuh gimana ceritanya tuh. Atau repot begini mah dunia. Bisa berantakan. Masa perjinan didukung. Malah dibiarin. Repot begini mah. Eh, Pak Ing. Pak Ing, ayo. Cangan cengir banyak loh. Tadi mah nangis-nangis depan si Pak Ing lo. Minta si Pak Ing minta pertanyaan jawaban. Bang, keren nyo Bang ya? Loh, keren lagi. Eh, Pak Ing. Berbuat jina itu. Empat puluh rumah. Di sekitar lo bakal apes. Karena lo berbuat begituan. Ini lagi nih. Blok on-blok lo. Nyuri-nyuri si Pak Ing berjina sama si Jayu. Kenapa gue sangsut juga lo. Gue sangsut nih. Bang. Kita ini bertiga lagi kerjasama dalam kebaikan, Bang. Waduh. Iya, Bang. Tadi lo juga diajak agak mau. Enak tau. Biar kita terkenal, Bang. Astagfirullahaladzim. Eh, Jafri. Baik nih, ayo. Dengerin. Kalau kolaborasi itu di dalam kebaikan. Bukan dalam kesesatan. Itu dosa. Parah bener lo. Biar viral kali kata lo mah. Biar terkenal gitu. Eh, kentut. Parah bener lo semua lo. Tiga lo. Ini Pak Ustadz nih. Ini Pak Ustadz nih. B3 tuh. Tuh, muka-mukanya tuh. Muka-muka mesem nih. Maksiat semua ini, B3. Maksiat gimana nih, Bang Marko? Eh, Pak Ustadz. Katanya kalau berpemang siat itu. Itu gak boleh dalam agama. Saya jadi bingung begini. Bang Marko. Tadi itu kita lagi latihan teater. Kita cuma acting. Maksudnya buat latihan teater di panggung lo? Iya. Tadi kan lo gue ajakin. Malah marah-marah. Gue mau jelasin. Lo tinggal pergi. Berarti ini Bang Marko. Lagi pada latihan acting. Nah. Makanya Bang, lo jangan seujon. Kalau sampai orang sekampung tau. Gue mau nyayu, malu. Iya, Bang Marko. Jangan asal nuduh aja. Iya, gue akuin. Gue salah dah. Gue gak tau. Gue salah paham berarti ya. Nah. Ini dia Bang Marko kuncinya. Ya. Jangan kita asal nuduh. Apa lagi? Gak tuh persoalannya. Tapi buat kita semua nih. Iya. Ya. Kalau kita dapet informasi. Jangan langsung kita telen. Kita cari informasi itu sebagus-bagusnya. Sebanyak-banyaknya. Untuk memastikan kebenarannya. Supaya apa? Supaya gak jadi huak. Kan tau sendiri kalau ada huak mah. Apa lagi fitnah. Al-fitnah tuh asyadu bin al-qad. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan Bang Marko. Ngeri, ngeri, ngeri kita. Nah. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Ayat 12. Allah berfirman. Boleh dibuat ayat ya. Ya. Biar kita adem semua hati kita. Bener. Ya kan. A'udhu billahi minash yaitu bin al-ra'jim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu jitanibu kathiran minal dhani. Inna ba'da dhani ismun walata jasasu. Eh orang-orang yang beriman. Jauhi oleh kalian. Buruk sangka. Sakwa sangka. Yang kita belum tahu persoalan dan kebenarannya. Kenapa? Karena berburuk sangka itu sebagian daripada dosa. Apalagi dilarang kita mencari kejelekan orang lain. Nah. Ya ya saya akun saya salah dah. Nah. Salah saya. Cakep kalau begitu. Salah saya salah. Emang penting kita mau jujur ya? Bener. Salah udah. Cakep. Ini clear nih berarti nih. Kita dukung kegiatan untuk membangun mental anak-anak budak kita. Biar tetap clear. Cinta agama. Jaga iman. Kreatif yang paling penting. Karena udah clear, udah beres. Bapak Ustadz pamit dulu. Iya Bapak Ustadz. Iya makasih banyak. Assalamualaikum. Walaikumsalam. Bapak Ustadz terima kasih. Sama-sama. Buarain tuh Bang Marko. Bang Marko. Ada-ada aja sih. Udah ini. Mudahan mewok. Eh terlambat lo. Wow. selamat menikmati selamat menikmati